Area ini disemprot desinfektan sebelum dan sesudah acara setiap harinya. Seluruh kru yang bertugas di lapangan sudah diperiksa kesehatan dan ikut pelatihan protokol dengan melibatkan Satuan Tugas COVID-19. Jumlah pengunjung pada waktu yang bersamaan dibatasi hanya 250 orang, ditandai dengan membagikan IDK pada pintu masuk area acara. Demi membatasi pergerakan orang, pintu masuk dan pintu keluar dibuat terpisah. Sebelum memasuki area acara, wajib kenakan masker, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, mengukur suhu tubuh, dan mengisi daftar hadir. Selama berada di dalam area acara, selalu jaga cara aman dan pastikan tetap memakai IDK pengunjung. Jika terjadi keadaan darurat, dimohon untuk tidak pahik dan tetap mengikuti arahan petugas keamanan. Ayo meriahkan Ajai Festival Ramadan 2021 dengan semangat menerapkan protokol kesehatan. Ajai Festival Ramadan 2021, wonderful Ramadan in Ajai. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video testimoni dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pantai Lampu, saya bersama Pak Kadis, Pak Sekda Aceh Besar, dan Bunda Elisa menyampaikan pesan bahwa tak terasa event Aceh Festival Ramadan 2021 yang berlangsung selama tujuh hari di Taman Budaya Banda Aceh telah selesai. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Aceh yang telah hadir dan berpartisipasi dan khususnya kepada pihak penyelenggara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang telah menerapkan panduan CHSE event yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability dengan sangat baik. Insya Allah tidak terjadi penelenggaraan COVID-19 setelah acara dan penerapan CHSE event yang sangat baik ini mudah-mudahan menjadi model dan Aceh Festival Ramadan 2021 ini bisa menjadi satu simbol kebangkitan dan kepulihan wariwisata dan ekonomi di Aceh dan Indonesia. Semoga dapat menjadi contoh juga untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya, Sandiaga Salahuddin Uno bersama dengan rekan-rekan disini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa sampai bertemu di event Ramadan tahun depan. Wabillahi Taufiq Walidaya, Warido Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik beri tepuk tangan yang meriah itu dia tadi testimoni dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya akan ada sambutan sekaligus penutupan acara Aceh Festival Ramadan 2021 oleh Gubernur Provinsi Aceh. Kepada Bapak Insinyur Haji Nova Irian Syah MT kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Echa. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Aceh, berserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang berhadir, yang saya hormati staf khusus Gubernur Aceh, yang saya hormati para pengurus asosiasi pariwisata di Aceh, yang saya hormati para pegiat dunia usaha dan seluruh peserta Aceh Festival Ramadhan, yang saya cintai, yang saya banggakan, peserta kompetisi, yaitu kompetisi Dahi Cilik, kompetisi Hafiz Cilik, dan kompetisi Nasib Kontemporary, yang saya hormati rekan-rekan media, Bapak-Ibu, para tambuk undangan-undangan, dan hadirin yang saya muliakan, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kita dapat hadir dalam acara penutupan Aceh Festival Ramadhan 2021 di UPTB Taman Budaya Aceh. Baik yang hadir secara langsung di lokasi, maupun yang menyaksikan secara daring atau online. tak lupa salawat berhiring salam, kita sampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh semesta alam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terlebih dahulu, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, bulan mulia yang penuh berkah dan ampunan, yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat didambakan oleh seluruh umat Islam di dunia, utamanya di Aceh. Mudah-mudahan Ramadhan kali ini menjadi momentum untuk meningkatkan ibadah dan nilai-nilai kebaikan sebagai wujud keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Hadirin yang saya muliakan para tamu undangan yang dirahmati Allah, Aceh merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai wisata halal kelas dunia dengan ragam atraksi wisata yang berbasis alam dan budaya. Untuk mendukung wisata di wilayah ini, kita telah menyiapkan beragam event pariwisata di tahun 2021 yang terangkum dalam kalender of event atau COI Aceh tahun 2021 di mana tiga event unggulan berhasil masuk dalam karisma event wisata nasional 2021 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yaitu Aceh Festival Ramadhan 2021 Festival Sedati dan Aceh Culinary Festival Dalam rangka menghadirkan event pariwisata di bulan Ramadhan apalagi di era pandemi COVID-19 tentu bukan hal yang sederhana. Setelah melewati berbagai tantangan dan pertimbangan yang matang, akhirnya event yang dinamakan Aceh Festival Ramadhan 2021 dapat terselenggara selama tujuh hari mulai tanggal 26 April hingga tanggal 2 Mei 2021 bertempat di Taman Seni dan Budaya Aceh. Hadirin dan para tamu undangan yang saya muliakan Aceh Festival Ramadhan 2021 mengangkat tema Wonderful Ramadhan in Aceh merupakan event yang dilaksanakan untuk kedua kalinya di Aceh selama bulan Ramadhan setelah sukses pada Festival Ramadhan 2019 dan sempat terhenti di tahun 2020 saat memuncaknya pandemi COVID-19 Bapak Ibu sekalian kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali suasana Ramadhan di Aceh melalui berbagai macam kegiatan yang bernuansa islami salah satunya melalui pentas seni dan budaya melalui bazar kuliner kreatif workshop kompetisi dahi dan hafiz cilik dalail khairat, musik-musik religi tausiyah, dan berbagai kegiatan religi lainnya Festival Ramadhan 2021 merupakan event yang terlaksana di era pandemi COVID-19 dan tentunya prosedur kegiatan yang dijalankan harus sesuai dengan standar CHSE atau Clean Linus Health Safety dan Environment Sustainable sesuai dengan panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada penyelenggaraan kegiatan yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia masyarakat atau setiap pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat di bawah pengawasan Satgas COVID-19 maupun petugas keamanan yang bertugas di lokasi kegiatan hadirin dan Bapak-Ibu para tamu undangan yang saya muliakan penyelenggaraan Aceh Festival Ramadhan 2021 selain untuk memantapkan positioning Aceh sebagai destinasi wisata halal di dunia melalui penyelenggaraan event yang berbasis alam dan budaya juga bertujuan untuk memberikan ruang bagi pelaku industri UMKM dan industri kreatif untuk meningkatkan kembali ekonomi dan financial value di tengah pandemi COVID-19 Semoga semangat masyarakat khususnya pelaku industri pariwisata tidak suruh untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di Aceh Kita harus berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan inovasi, dengan adaptasi, dan kolaborasi sesuai dengan yang dijalankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merujuk pada arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak-Ibu sekalian mengakhiri kesambutan ini kami menyampaikan terima kasih apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dari awal persiapan pelaksanaan kegiatan hingga berakhirnya kegiatan di malam hari yang sangat baik ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan meridai kegiatan yang telah kita laksanakan Akhirnya dengan izin semua yang hadir menyaksikan baik di lokasi maupun secara daring dengan berhadap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapan Alhamdulillahirrohbilalamin Aceh Festival Ramadan tahun 2021 dengan resmi kami nyatakan ditutup Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton